Pada akhir Februari 2020, Spanyol merayakan festival karnaval tahunannya. Pada 18 Februari, seorang wanita dari Jutland, Denmark, Conibrix, pergi ke Spanyol untuk berlibur dan menonton parade karnaval di dua kota yang berbeda. Orang-orang larut dalam festival, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya akan muncul. Virus corona yang juga disebut dengan virus PKT, Partai Komunis Tiongkok, menyebar secara cepat ke seluruh dunia. Tidak lama setelah itu, Spanyol menjadi salah satu negara yang paling terdampak besar oleh virus. Pada 20 Februari, Connie mulai mengalami gejala batuk. Setelah Connie kembali ke Denmark pada 26 Februari, batuknya bertambah parah. Ia menjadi demam, mengalami sesak di dadanya, dan sulit bernafas. Ia juga kehilangan fungsi indera perasanya. Connie pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter melakukan ronsen dan menemukan bahwa paru-parunya mengalami peradangan. Dokter memberinya penisilin, namun gejalannya tidak berkurang. Sebaliknya bertambah parah. Ia sangat sulit bernafas, dan merasa bahwa ia bisa pingsan kapan saja. Ia merasa sangat sakit dan tidak berdaya. Dokter kemudian menambahkan kortikosteroid adrenal ke dalam perawatannya. Berharap bahwa itu bisa mengurangi peradangan dan membantu penafasannya. Setelah adik Connie mendengar kondisinya, ia memberitahu Connie bagaimana PKT menutupi pandemi. Tentang data statistik palsu, serta laporan yang tidak benar mengenai jumlah korban terinfeksi dan meninggal dunia. Akibatnya pemerintahan barat kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan. Sehingga pandemi menembus Italia, Spanyol, dan ke seluruh dunia. Ia juga berbicara tentang kejahatan yang dilakukan setelah PKT berkuasa. Seperti revolusi kebudayaan, pembantaian di Tiananmen, penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong yang meyakini sejati baik dan sabar, mengambil paksa organ tubuh dari tahanan hati nurani, dan lain-lain. Perbuatan jahat PKT telah membawa bencana bagi umat manusia. Mengenai wabah virus, beberapa ahli menyatakan bahwa jika kota Wuhan ditutup 3 hari lebih awal, orang yang terinfeksi virus akan berkurang sebanyak 2 per 3 bagian. Jika pandemi dilaporkan 3 minggu lebih awal dan tindakan pencegahan dilakukan, jumlah orang yang terinfeksi akan berkurang 90 persen. Dengan demikian, bencana ini bisa dikatakan lebih disebabkan oleh manusia daripada virus itu sendiri. Setelah Connie mendengar semuanya, ia memahami seluruh cerita di balik pandemi. Ia sangat marah dan mengutuk PKT karena kejahatannya. PKT telah melakukan kejahatan keji terhadap kemanusiaan. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Ia berkata, PKT menipu dunia. Selama ini telah berbohong dan tidak layak dipercaya. Sekarang mereka berupaya untuk menutupi kebenaran dari dunia luar. Saya merasa kita harus melipatgandakan jumlah kematian yang mereka laporkan 10 kali lebih banyak. Adik Connie adalah praktisi Falun Gong. Ia bertanya, Apakah kamu masih mengingat pertunjukan Sun Yin? Apakah kamu ingat Falun Tafa baik, Chen San Ren, sejati baik, sabar adalah baik? Connie menjawab, Ya, saya ingat Sun Yin dan Falun Tafa adalah baik. Kemudian mereka mulai mengucapkannya bersama-sama. Falun Tafa Hao, Chen San Ren Hao. Yang berarti, Falun Tafa baik, sejati baik, sabar adalah baik. Dua hari kemudian, gejala yang dialami Connie berkurang secara signifikan dan ia merasa lebih baik. Ia tidak punya masalah penafasan dan hanya sedikit batuk yang tersisa. Ia percaya bahwa ia telah selamat dari cobaan tersebut. Ia merasa sangat tenang dan bahagia. Adiknya berkata, Ini dikarenakan kamu telah melihat watak asli jahat PKT dan menolaknya. Substansi buruk telah dimusnahkan. Connie tersenyum dan mempercayainya sepenuhnya. Ia berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Apakah virus memiliki mata? Apakah virus melihat bahwa Connie menolak paham PKT dan menjauhkan dirinya dari hal tersebut, lalu dengan sendirinya meninggalkan Connie? Sejauh ini kedengarannya sangat mungkin terjadi. Berdasarkan laporan dari Minggui.com pada 27 Maret, daftar orang-orang yang meninggal dunia di bulan Februari beredar secara online. Daftar ini dikompilasi secara internal oleh PKT dan berisi data dari mereka yang meninggal dunia. Daftar menunjukkan bahwa dari orang-orang yang meninggal dunia karena virus, sebanyak 88% dari mereka adalah anggota PKT. Lebih lanjut, dari mereka yang meninggal dunia, tidak seperti yang dilaporkan oleh media resmi PKT. Orang-orang lansia bukanlah korban mayoritas. Orang-orang di bawah usia 50 tahun menyumbang hampir setengah dari total kematian. Mereka yang berusia 30 sampai 49 tahun adalah sebanyak 39,7% dari korban yang meninggal dunia. Sepertinya virus PKT tidak melihat usia, tetapi lebih melihat tentang orientasi atau paham politik orang tersebut. Secara kebetulan, daftar lain juga beredar luas di internet. Daftar lebih dari 300 orang yang meninggal dunia akibat virus PKT. Dalam daftar, lebih dari 200 orang adalah anggota PKT dan merupakan korban meninggal dunia terbesar. Jika kita juga mempertimbangkan jumlah aktual dari anggota PKT dibandingkan populasi, maka jumlahnya tidak cocok. Untuk setiap 100 masyarakat Tiongkok, hanya ada sekitar 6 sampai 7 anggota PKT. Apakah virus PKT mengarah pada anggota PKT? Apakah anggota PKT menjadi target secara jelas? Bagaimana bisa virus PKT secara spesifik menjangkiti anggota PKT? Dari perspektif ateis, bukankah ini tahayul? Dari perspektif ilmu pengetahuan saat ini, tampaknya fenomena seperti itu tidak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin sebuah virus cukup pintar untuk membedakan afiliasi politik seseorang? Sebenarnya hal ini bukanlah tahayul sama sekali, dan berdasarkan sudut pandang ilmiah, fenomena ini bisa dijelaskan. Miss Olsen melakukan penelitian sel biologi selama bertahun-tahun dan bekerja di laboratorium penelitian untuk patologi biokimia di Universitas Aarhus di Denmark. Miss Olsen berkata, aktivitas mental manusia adalah proses elektrokimia, proses yang melibatkan pergerakan dari substansi material. Karena kesadaran manusia terbagi menjadi baik dan jahat, pikiran yang baik menghasilkan materi mikroskopis yang memiliki energi positif, dengan karakteristik kecerahan, kehangatan, dan ketidak egoisan. Sementara itu, materi mikroskopis yang dihasilkan oleh pikiran jahat, memiliki energi negatif, dan memiliki karakteristik kegelapan, ketidakhangatan, dan keegoisan. Miss Olsen berkata, virus adalah organisme negatif dan ukurannya adalah seper seribu sel manusia. Ketika virus memasuki tubuh manusia, virus akan menggunakan materi sel inangnya untuk mereplika dirinya secara terus menerus menurut bentuk atau template-nya sendiri, akhirnya menyebabkan kerusakan sel, krisis, dan kematian. Hal seperti ini membahayakan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri yang menjadi karakteristik virus, menyerupai materi mikroskopis negatif yang dihasilkan oleh pikiran jahat. Sebagai konsekuensinya, virus memiliki afinitas alami terhadap sel-sel manusia yang egois dan mengandung pikiran jahat. Mereka yang mengetahui sejarah dan watak asli PKT, tahu bahwa PKT sangat kejam dan jahat, akan melakukan kejahatan apapun yang tidak dapat Anda bayangkan, bahkan perbuatan yang terlalu keji untuk dipikirkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam sejarah PKT telah membunuh 80 juta orang Tiongkok. Selama pandemi ini, kita melihat sifat jahat PKT, tipu daya, kejahatan, kekerasan yang ditampilkan dengan jelas untuk dilihat semua orang. Menyembunyikan epidemi yang menyebabkan penyebarannya yang cepat ke seluruh dunia, menghindari tanggung jawab dan membingkai negara lain, memproduksi produk yang lebih rendah dan mengeksponnya ke negara lain, memeras negara lain dengan persediaan medis, menggunakan pandemi untuk keuntungan diplomatik dan politik. Keegoisan dan watak asli kejahatan PKT bahkan lebih beracun daripada virus. Ketika Anda berkabung dalam PKT, Anda harus secara berkala menjalani pemalsuan membesar-besarkan, kosong dari substansi dan teori perjuangan, pencucian otak ideologis, serta intrik politik dan pertikaian. Ini menyebabkan orang menjadi egois dan memendam pikiran jahat dan secara alami, menyebabkan anggota PKT menjadi tuan rumah yang disukai virus. Pengobatan Tiongkok kuno juga memberikan kita panduan. Ilmu kedokteran Tiongkok kuno percaya, wabah muncul karena energi jahat telah menyerang tubuh. Hal itu dapat diatasi dengan energi positif yang kuat. Dalam kitab Huang Tinei Jing, Su Wen, teori metode Tsu Tsufa dijelaskan, ketika tubuh mengandung energi positif dan lurus, energi jahat tidak akan dapat menyerang. Apakah seseorang jatuh sakit? Apakah penyakitnya memburuk? Itu tergantung pada energi positif yang terdapat dalam tubuh seseorang. Jika tubuh seseorang penuh dengan energi positif, energi negatif dari penyakit tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang bergabung dengan PKT atau menerima kebohongan PKT, seseorang akan menerima dan terinfeksi oleh kejahatan PKT. Energi negatif dan menjadi target yang menarik bagi virus PKT. Kita melihat, ahli biologi modern saat ini dan pengobatan kuno Tiongkok memiliki pandangan yang sama. Inilah sebabnya mengapa anggota PKT dan mereka yang bersekutu dengannya, berakhir sebagai target utama dari virus PKT. Jika Anda tidak berharap untuk menjadi tuan rumah yang menarik bagi virus PKT, hal itu sebenarnya bermuara pada apa yang Anda pikirkan sangat sederhana. Selama Anda dengan tulus menjauhkan diri dari PKT, menolak PKT, dan keluar dari organisasi afiliasinya, Anda akan aman melalui krisis ini. Terima kasih telah menonton!